Intro Halo my friends, balik lagi sama gue di youtube channel Mr. Prakoso Kali ini gue bakal mainan EPROM lagi, EPROM X Lanjutin lagi EPROM X yang kemarin Yang kemarin kan baru sampai integral atau nggak salah ya Ntar gue lihat dulu Sampai long Jadi kemarin itu byte, in, dan long Sekarang itu 4 Itu float, double, chart array, dan byte array Chart array sama byte array Jadi pertama itu Ya konfigurasinya sama Max allowednya writes 80 Membesnya dari 0 juga Sama pokoknya ini Terus bedanya disini Di penulisan alamat Di float ya float, double, double Nah bedanya di chart array itu ada pengalinya Disini kali 7 dan disini kali 10 Ini jadi kali 7 Kenapa beda ini kali 10 Karena yang char array 2 ini Gue mau tulis nama gue sendiri Yaitu Mr. .spasi Prakoso Prakoso ini kan ada 7 Tambah ini 4, 5, eh 7, 8, 9, 10 Ya kan Mr. langsung Prakoso Nggak pakai spasi Jadi kan total 10 nih Jadi kan total 10 Sekarang udah dapet 10 Sekarang lanjut ke Apa namanya Seperti biasa Serial Serial monitoringnya Jadi disini gue pakai panggilan Float, double, chart, chart 2, dan byte Jadi chart ini isinya Arduino Tulisannya Arduino Chart 2 ini nama gue Byte ini nanti angka-angka yang disusun Oke pertama itu lanjut di float Float sama double menurut gue sama aja ya Mungkin beda Beda kapasitas datanya doang Jadi di float ini Dia ada komanya disini 0,50 Jadi 10, 10 12, 50 Terus disini seperti biasa Eprom write float Alamat data Nanti di outputnya ini Itu dia ngambil Read float Alamat aja Nanti data ini dimasukin ke Tipe data output Terus ditulisin Alamatnya Yang udah ditulis dan dibaca Kita upload aja kali langsung ya Sekalian Kita tahu Disini pertama float Float enter Adresnya 0 Karena kita mulai dari 0 Alamat 0 Atau block 0 Di eprom nya 10, 10, 12, 50 Outputnya juga benar Gak berubah Berarti berhasil nih Input dan Dapat datanya Input dan gate nya Sekarang Selanjutnya itu Read double Read double sama aja sih Cuma beda angka doang disini Sama tulisan nih deh Update double disini Tulisannya bukan write Tapi update Kita lanjut aja disini Double berarti ya Double Adresnya 4 berarti dia makan 4 ini ya 4 block Jadi 0 1, 2, 3 Nah dari 0 sampai 3 Termasuk 3 ya Itu untuk data Free float Nah data mulai dari 4 ke depan Itu byte Eh byte double Maksudnya Terus lanjut Sekarang kita Char array Char Nah disini kan Arduino nih Tuh disini ada Gue tulisin Arduino Dalam bentuk Char input Jadi disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jadi tadi pengalinya 7 Dan ini juga alamatnya Ditulisnya 7 Byte 7 ruangan Maksudnya 7 7 blok Di Arduino Yang habisinnya 7 Seharusnya begitu Terus yang kedua Char array Yang kedua Itu mister Titik Prakosong Gak ada spasi Berarti 10 ya Totalnya 10 Disini juga gue tulis 10 Langsung aja Disini berarti Char 2 Nah Dari 8 Sampai 15 Itu kan berarti Ada 7 Termasuk 8 ya Berarti termasuk 8 Sampai termasuk 14 Karena 15 Udah Alamatnya si Mister Prakoso ini Jadi 8 9 10 11 12 13 14 Ada 7 Blok Yang dipakai Untuk si Arduino Sekarang Arduino Mister Prakoso ini Udah dapet nih Input dan outputnya Ya kan 10 baris Seharusnya Kalau gue tulis Byte ini Dia Dimulai dari 25 Untuk penulisan data Si Byte array ini Jadi Byte array ini Ada 1 2 3 4 5 6 7 7 angka Di dalam Byte array ini Ada 7 Yang datanya seperti ini Nih Datanya seperti ini Nanti dimasukin ke Alamat si Byte array Nanti outputnya Seperti ini juga Nggak berubah Eh kecuali koma ya Koma disini Nggak termasuk Jadi disini Gue tambahin koma lagi Biar memisah aja Jadi disini Angkanya aja Komanya nggak termasuk Gitu Jadi angkanya aja Yang dimasukin ke Data Baru diambil lagi Gitu Diambil lagi Dia juga Berupa angka Tanpa koma Makanya disini Gue tambahin koma lagi Nih di baris yang ini Gitu Disini ada Write block Terus disini ada Read block Jadi kalian perhatikan Disini ada Write block Terus ada byte nya juga Alamat Data Sama Items array Item array ini Sama kayak ini 10 Soalnya 7 Juga nggak masalah Soalnya disini Gue ketik Byte Nah kan 25 Karena Mr. Prakoso Udah ngabisin 10 block Dari 15 Termasuk 15 Sampai 24 Karena 25 nya Udah punya Byte array ini Gitu Ini kan koma Input nya kan sama Nggak berubah Nggak berubah Nanti outputnya Itu sebelah sini Itu didapetin Disini Hasilnya Jadi seperti itu Untuk Menyimpan data Berupa Text Dan Si ini Si apa namanya Si byte array ini Text ini kan Kalau kita ketik kan Rata-rata String ya Kalau string kan bisa langsung Dirubah ke Ke Apa namanya Ke char Kayak gini nih Misal gue ketik Disini String X Sama dengan Komah atas Arduino Titik Nah Terus disini Kita langsung aja ketik nih X Coba ya Di upload Berhasil atau nggak Oh nggak berhasil Oh gini Gini Oke ini dulu Masih nggak berhasil Tiba datanya udah berubah Kalau nggak pake Kurung Masih nggak mau juga Ntar gue Cari tau deh Caranya gimana Seharusnya sih bisa Seharusnya bisa Dari string Langsung ke char Gue pernah Tapi lupa lah Nanti gue Atak-atik lagi lah Oke sekian dulu Video kali ini Mungkin seperti itu dulu Sekian dari saya Bye bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!